Hai Assalamualaikum bertemu lagi di channel YouTube aku Dapur Martuyut Oh iya teman-teman kali ini aku lagi bikin sayur empol atau umbut kelapa Penasaran? Tonton terus ya videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Ini adalah bahan utamanya yaitu umbut kelapa atau empol Untuk bumbu-bumbunya disini ada 12 buah cabai rawit atau sesuai selera Ada 3 buah cabai merah besar, 5 buah belimbing sayur, dan terasi secukupnya Setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan kaldu bubuk atau secukupnya ya Lalu untuk empol atau umbut kelapanya kita potong kecil-kecil atau sesuai selera Seperti ini Nah ini sudah saya potong-potong kecil-kecil ya Seperti ini Belimbing sayurnya juga saya potong-potong ya Dan untuk bumbunya tadi kita haluskan dengan menggunakan blender Seperti cabai merah besar dan cabai rawit Jangan lupa terasinya juga Kita masukkan sedikit saja atau secukupnya Tambahkan air secukupnya saja Ini ada satu ikat daun bawang merah Kita potong kecil-kecil atau cincang kasar Nah jadinya seperti ini ya Kemudian nyalakan api atau kompor Siapkan air dan tunggu sampai air mendidih Air sudah mendidih Kalau begitu masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya Setelah itu masukkan umbut kelapa atau empolnya Umbut kelapanya sebelumnya sudah saya cuci bersih ya Lalu aduk hingga merata Kita tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk Secukupnya saja ya Kemudian kita aduk hingga merata Lalu kita masukkan daun bawang merahnya Aduk hingga merata dan tunggu sampai layu Tambahkan belimbing sayurnya ya Nah kita buka dulu dan jangan lupa tes rasanya ya Hmm rasanya sudah enak, sudah pas Sudah matang ya Jangan lupa matiin kompornya Kemudian pindahkan ke wadah atau mangkuk Dan akan segera dihidangkan Wow sayur uyah asem umbut kelapa atau empolnya Sudah matang deh, sudah bisa dihidangkan Ini wajib dicoba ya Karena ini tuh enak banget dan kuahnya itu seger banget loh Dan jangan lupa ikutin terus channel Masak Dapur Martuyut Terima kasih Sub indo by broth3rmax